Terigium 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 adalah penyakit mata yang ditandai dengan tumbuhnya selaput pada permukaan bola mata. Kondisi ini dapat terjadi pada salah satu atau dua mata sekaligus. Lesi ini jinak dan jarang menyebabkan komplikasi yang berbahaya. Pada umumnya, terigium terjadi tanpa keluhan. Hanya kadang dapat menimbulkan gejala iritasi atau mata merah, pandangan kabur ataupun rasa menganjal di mata. Penyebab terigium belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini lebih banyak terjadi pada mereka yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Pajanan sinar matahari, tubuh, asap, serta angin diduga berpotensi meningkatkan resiko terigium. Mata yang keren juga diduga bisa menjadi faktor memicu. Terigium atau selaput pada permukaan bola mata dibagi menjadi 4 stadium. Jika dia munculnya masih tipis, ini masih stadium 1 ataupun 2. Tapi jika dia sudah melebar sampai ke tengah mengenai pupil mata, ini stadium 4. Jika pada sudah kondisi stadium 4 atau mengalami penglihatan, maka kita perlu melakukan tindakan operasi. Operasi yang dilakukan adalah ada 2 teknik. Bisa dengan bersekelera, yaitu diambil selaputnya dan sisanya di sekelera mata dibiarkan kosong. Atau dengan cara teknik yang kedua, dengan cara graf. Jadi setelah selaputnya diambil, diambilkan graf dari konjunktiva bagian atas ditempelkan ke bagian sekelera yang kosong. Carigium ini, meskipun sudah dioperasi, tetap bisa menimbulkan kekambuhan. Resiko kekambuhan terjadi apabila operasi dilakukan pada usia muda, yaitu di bawah 40 tahun. Resiko kekambuhan kedua, pada teknik operasi bersekelera yang tanpa graf, itu juga lebih mudah kambuh daripada operasi dengan graf. Dan resiko kekambuhan yang lain adalah kalau sering terkena paparan senar UV matahari. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.